Intro Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Dan saya mengucap banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayuhassalik Apa yang terbersih di benak kita ketika mendengar kata PSK? Rasanya sebagian besar dari kita pasti punya penilaian miring tentangnya. Mayoritas orang sudah terlampau jauh menaruh kesan negatif pada orang yang bekerja di bidang pekerjaan yang satu ini. Memang tidak bisa dibilang bahwa ini adalah pekerjaan yang baik. Namun, jika kita melihat sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata para wanita tunasusila ini mempunyai peran di dalam kemerdekaan Indonesia. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia memang tidak mengenal sekat pembatas. Dari usia muda sampai yang tua, dari petani sampai sarjana, dari rakyat jelata sampai tentara, dari pekerja sekomersial sampai dokter, ikut bahu-membahu meraih kemerdekaan. Secara khusus, Bung Karno menyatakan kekaguman dan rasa terima kasihnya atas jasa para kupu-kupu malam ini. Dalam buku Soekarno and Autobiography as Talk to Cindy Adams, mengutip salah satu pernyataan Bung Karno dalam buku tersebut. Pelacur adalah mata-mata yang paling baik di dunia, kata Bung Karno. Dalam keanggotaan PNI, Partai Nasional Indonesia di Bandung, terdapat 670 orang perempuan yang berprofesi demikian, dan mereka adalah anggota yang paling setia dan patuh, tulis Soekarno dalam buku berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jasa-jasa wanita Tunasusila terhadap pergerakan Repolusi Indonesia, banyak yang dituturkan Soekarno pada Cindy Adams, penulis buku tersebut. Selain informasi berharga dari para pemakai jasa yang kebanyakan polisi kolonia, mereka juga menyumbangkan uang dari keringatnya untuk kepentingan revolusi. Tugas mereka menjadi sumber informasi mengenai musuh tak dapat digantikan oleh pihak manapun kala itu. Tak satupun laki-laki anggota partai yang terhormat dan sopan itu dapat mengerjakan tugas ini untukku, ujar Soekarno. Soekarno juga menyampaikan para PSK bukan saja penyumbang yang menyenangkan, tetapi juga penyumbang yang besar dalam Repolusi Indonesia. Mengutip dari buku Robert Kribb yang berjudul Para Jago dan Kaum Repolusioner Jakarta, mengisahkan mengenai penyelamatan oleh para PSK terhadap Bung Karno dan pejuang lainnya saat dalam pengintaian Belanda. Para PSK lah yang membantu menyembunyikannya di rumah bordil, yang jadi sarang mereka. Selain membuat tempat persembunyian paling aman bagi para pejuang, hunian mereka juga dijadikan tempat penyelundupan senjata bagi para pejuang. Dikisahkan, ada sebuah gerakan berdama Laskar Rakyat Jakarta Raya, yang punya tujuan menyerang Jakarta dalam menaklukkan Jepang dan Belanda. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, pasokan senjata menjadi hal yang penting. Maka, para PSK yang jadi penyelundup senjata bagi Laskar, sekaligus hunian mereka menjadi tempatnya. Mengikut sertakan PSK dalam Repolusi oleh Soekarno pernah mendapatkan protes keras dari Alis Sastroami Jojo, tokoh PNI. Dilansir dari buku karya Robert Cribb tersebut, karena keputusan Bung Karno mengajak wanita Tuna Susila tersebut untuk ikut memikul perjuangan ditolak oleh Ali, perdebatan sengit antara kedua tokoh PNI tersebut tak terelakkan. Bahkan Ali sempat mempertanyakan keputusan Bung Karno merekrut 670 PSK masuk menjadi anggota PNI Cabang Bandung. Namun suka tidak suka, dalam masa perang kemerdekaan memang membutuhkan tenaga dari semua lini rakyat Indonesia, tanpa terkecuali para wanita Tuna Susila tersebut. Dan sejarah mencatat, bagaimana wanita-wanita tersebut dengan berani menjadi informan sekaligus mata-mata bagi perjuangan Indonesia. Itulah sekelumit kisah tentang peran para kupu-kupu malam di dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.